Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami yaitu channel Kamim Jok Enterpal Channel motivasi, inspirasi dan menambah ilmu pengetahuan tentang dunia interwar mobil Dan ini pembahasan kali ini di video ini yaitu perubahan antara Jok Toyota Kijang Innova Ribbon Yang dirubah menjadi Jok Toyota Hardtop yang memang Jok tersebut tidak ada di Indonesia Jok Toyota Hardtop tersebut kan memang ada yang build up dan itu yang kerja sama Jerman katanya Untuk proses video tersebut yang saya videokan ini Jangan lupa atau nanti Anda bisa cari dari 3 video yang sebelum saya upload ini yaitu proses pembuatan Jok Yang pertama, yang kedua, yang ketiga Ini adalah seri yang keempat Anda bisa cari sendiri ya Yang rangkanya juga ada yang sama di bagian ini Dan video-video tersebut ada yang saya ambil dari bagian part tersebut Ini proses yang pertama waktu pengiriman Jok dari yang punya dari Cilacap ke tempat kami Ya Ketika dibuka hasilnya seperti ini Nah sudah saya potong dari kanan kiri rangkanya sudah saya ubah Dan juga rangka pada bagian bawah pun juga saya sudah potong Memang orang bilang kok mas kok enggak itu sih mas Pakai jok yang lain ya terserah yang punya dong Memang Jok Toyota Innova Rifle juga kan memang kesannya memang sangat mewah Kontruksi rangkanya juga memang sangat hebat Karena ini kan juga jok mobil mewah Ini pemasangan untuk pemindahan pada bagian set belt Yang sudah saya ubah Karena pada waktu sudah dipasang Maksudnya pada waktu Yang di Innova Ribbon itu sendiri kan sudah belum saya ubah Ini saya ubah Pada bagian proses ini adalah proses Pola Untuk pada bagian Kanan kiri Dan ini Mas Ari bersama saya Ini caranya seperti ini Tetap saya akan penambahan busa itu untuk kanan kiri Ya pokoknya ada video yang memang sudah saya tidak upload Karena kan saya juga mengerjakan banyak Mengerjakan joknya Kadang menjahit dan Kadang jarang mekan HP Jadi prosesnya seperti ini Ya pada gambarannya Seperti yang memang nanti akan saya jelaskan Dan pada bagian bawah sudah saya potong Karena sesuai dari permintaan Minta suruh saya potong Supaya itu ceper maksudnya Joknya itu tidak tinggi Kalau yang lainnya biasanya kan Rangkanya juga tidak main potong-potong Karena tukang jok sendirinya biasanya Fokusnya pada penjahitan Tapi kalau di bengkel kami ada Pada bagian pemotongan Dari mulai Rangkanya Katang penambahan Ya Seperti ini Dan Proses Untuk Pembuatan kepalanya seperti ini Ini masih menggunakan Kepala jok ginovarybun Yang memang sudah saya potong-potong Untuk pada bagian dudukan Seperti ini Ya Saya akan Nanti akan melapisinya Dari mulai Atas sampai ke bawah Itu joknya Dudukannya seperti ini Ini rangkanya Nanti Kemarin kan bilang Harus ada yang seperti Kanan kirinya harus sama Dan saya rubah Jadi seperti Yang sebelah kanan Karena jok ginovarybun itu Kanan kirinya beda Jadi saya nanti akan Tetap samakan Proses pengelasnya seperti ini Supaya nanti ketika masuk baut itu Dari dalamnya itu Bisa ke samping Tapi dari dalam Ya Soalnya Pelapisannya itu kan Sangat beda Tidak seperti Kayak jok Toyota Innova Ribbon yang sebelum Saya proses Pemikiran seperti ini Ya Itu berbagainya Seperti ini Ya Dan untuk prosesnya Penambahan busanya Seperti ini Biar halus Karena sesuai request Mintanya kainnya Harus Turun rapat Sampai ke bawah Ya Sesuai permintaan Dan ini menggunakan bahan Microfiber ya Ya Sudah kan setelan Tetap Ada kekurangan Nanti saya Copot lagi Nanti pasang lagi Caranya begini Ini saya proses Sebenarnya saya ini Membicarakan tentang Apa yang saya omongkan Sama customer saya Nanti di WA Dan video ini Saya upload Begitu Ya Untuk pada bagian itu Menggunakan plastik Punya apa ya Dehatsu Terios Apa Taruna Dan proses seperti ini Ya Nah ini ada penambahan Untuk pada bagian depan Katanya kurang bulat Dan saya kembali Untuk Mengambil langkah Supaya bulat gimana Dan saya harus Menambah pelatnya Posisinya seperti ini Pelatnya Nanti akan melengkung Saya las Saya tutup pakai Gusa Dan saya lapisi Untuk proses pada bagian Kepala ini Ya Pokoknya untuk bagian Kepala ini Jangan lupa Pokoknya as tengah Kanan kirinya Juga harus sama Untuk pakai bagian Setbell yang dibawah Yang sudah saya rubah Ini Ya Posisinya Saya taruh seperti ini Dan nanti Untuk pada bagian Atom yang Plastik itu Nanti juga Saya akan potong Sedikit-sedikit Biar enggak Sampai Nempel pada bagian Setbell Bagian setbell Setbellnya itu Ini proses Penguntingan Untuk pada bagian Headrest Atau kepala Oke Karena Yang mengunting Adalah mas Ari ya Ini adalah Pada bagian Rail Yang sudah saya rubah Saya potong Dan saya kasih plat Undangan Plat siku Nanti Omnya sendiri Yang akan Mengasih lubang Yang punya katanya Setelah saya pasang Saya cek Kanan kiri Nah Mantap Enggak ada kendala Ya Seperti ini Ya Seperti ini Ya Kanan kiri Sudah saya cek Yang satu Yang dua Sudah saya cek Pokoknya Ketika saya proses Customer Harus menjawab Pertanyaan dari saya Dan saya video Dan saya foto Ya Sebelum Adanya pengiriman Ketika sudah saya setel Hasilnya seperti ini Dari mulai atas Headrestnya seperti ini Ya Bagi agen Yang memang sukanya Mobil klasik Namun punya Jok mobil Nanti pengennya yang klasik Kami juga bisa membantu Anda Supaya mobilnya itu Agak Bergaya Namun beda dari yang lain Ya Seperti itu Ya Kalau kali ini Bikinnya saya klasik Biasanya sih kadang Jok racing Namun jok racing juga Juga kan banyak Di Toko-tok online Misalnya Bukalapak Shopee Lazada Saya langsung pasang Kalau Anda Mungkinnya Mau bikin gaya Lifestyle Merubahnya Dari rangka Atau motifnya Dari jahitan Terus mobilnya Apa Joknya Taruh sini aja Kirim ke sini Ya Pokoknya Jangan malu-malu Silahkan komen Whatsapp ke saya Atau telpon langsung Video call juga bisa Alaman kami Itu ada Bagian bawah Lokasi Tegal Jawa Tengah Ya Di nomor HP 0878 287 10148 Ya Jangan malam selamat menikmati